Hi guys, welcome back to Nadafi channel Jadi sebenernya udah dari lama banget Aku menerima request Bikin video skincare routine gitu Tapi aku belum bisa kasih Karena dalam jangka waktu itu Aku tuh sering kayak Terus nanti jerawatan Terus nanti Nggak beruntusan juga sih Aku lebih ke jerawatan Cuma aku belum bisa bener-bener kasih ke kalian Skincare routine aku Walaupun kalian liatnya kayak mulus aja gitu Tapi tuh aku sering banget jerawat di dagu Dan Untuk sekarang-sekarang sih Menurut aku udah mendingan Karena kayak skincarenya juga udah cocok Jadi aku memutuskan untuk bikin video ini sekarang Mumpung kayak bener-bener lagi cocok nih Ya semoga cocok seterusnya Dan aku sudah menemukan Cara Menghilangkan Bekas-bekas jerawat di dagu Jadi tuh jerawat di dagu aku ini tuh Numbuhnya tuh kayak rutin gitu loh Ntar ilang, ntar numbuh lagi Nah, tapi aku udah menemukan Katanya tuh kalo misalnya Dagu kita kayak gini tuh Usus kita tuh kotor gitu Nah, jadi yaudah Kuncinya itu adalah Makanan kalo di dagu ini Dan aku juga Kayak sekarang udah menemukan Skincare-skincare yang Membantu membuat kulit aku lebih baik Dan menurut aku ini Adalah yang paling cocok Seumur hidup aku So far gitu Sejauh ini Skincare-skincare ini Yang paling cocok gitu Jadi Berhubung ini shootingnya malem Jadi aku akan Ngasih liat ke kalian Apa ya bahasanya ya Nightcare routine ya Iya gitu Nightcare routine Pokoknya nightcare routine Sama morning care routine Aku tuh gak beda jauh Cuma beda dikit Nah, karena ini Berhubung shootingnya malem Jadi aku mau kasih liat Yang nightcare routine Nanti tinggal aku jelasin Yang morning routine-nya kayak gimana Karena Beda-beda tipis Jadi sekarang posisi muka aku Ini bener-bener Belum cuci muka Jadi bener-bener kayak Seharian keluar gitu-gitu Dan belum Apus-apus gitu lah Seharian keluar Terus kayak masih tidur-tiduran Di ruang TV Kayak gitu Jadi Ini emang mukanya Belum aku bersihin Sekarang mau aku bersihin dulu Ini aku gak di-endorse sama sekali ya Jadi Aku emang bener-bener pengen Kasih tau ke kalian gitu Yang pertama Facial foam aku itu Yaitu ini Taraaa Kelihatan gak? Senka Senka Perfect Wear Ini Yang warna biru Ini Iya Warna biru Ini The best banget sih Aku tadinya gak percaya Kalau ini ternyata sebagus Ini tadi aku gak pake ini Nah tapi Ternyata Pas Kata temen-temen aku bilang Ini bagus Ini bagus Jadi aku penasaran juga kan Nyobain Dan pas nyobain itu Bener-bener Ada sensasi yang beda Daripada Apa namanya ya Sabun muka-sabun muka lain gitu Ini tuh lebih Kayak ada kenyal-kenyal Kulit-kulit ala Jepang dan Korea Ini sih Jepang Cuma kayak Ya kulit Korea kan juga kayak kenyal-kenyal gitu Jadi setelah pake ini tuh Ada sensasi kayak gitunya loh Kulit kita tuh Serasa lebih kenyal Lebih lembut Itu Kalau mencerahkan Aku gak tau sih Karena Dari dulu Visi-misi aku ngerawat kulit itu Bukan mencerahkan Yang penting Agar kulit tetap sehat aja Aku Gak pengen yang kayak Aduh pengen putih Harus gimana caranya Pengen putih Aku gak gitu sih anaknya Jadi aku Yang penting kulitnya tuh sehat Dan Apa ya Lembabnya cukup lah gitu Gak kering Karena tipe aku tuh lebih ke Normal ke kering gitu Nah Jadi aku Sabun muka-nya pake ini Sekarang aku mau Sabun muka dulu oke Jadi aku udah habis cuci muka Udah aku andukin Cara pakenya itu Kayak pake apa tuh yang Buat mandi tuh yang buat Nganu-nganuin busa Jadi tebel gitu loh Usain pake itu Jadi kita bikin Dibusain dulu gitu loh Sebenernya pake tangan Juga gak apa-apa Yang penting Kayak tangan kita tuh Jangan bener-bener langsung Menyentuh Muka gitu Itu tipsnya Katanya sih lebih baik Kayak gitu Kayak Misalnya ini kan Sabun mukanya Seret nih Misalnya segini nih Terus kita gosok-gosok Gosok-gosok Gosok-gosok-gosok Kasih air dikit Terus kita gosok-gosok-gosok Sampai berbusa Baru kita gini-giniin ke muka Lalu Tangan kita tuh jangan Sampai nempel ke muka Gitu Biar busanya aja Yang menyentuh muka Kayak gitu tipsnya Oke Setelah cuci muka Langkah kedua Adalah Toner Jadi aku disini ada dua toner Taraaa Yang pertama itu A-stop What? A-stop clear face and body toner Nah Ini aku pake Kalo misalnya Aku lagi ada jerawat Nih aku pake ini Terus Ini juga Gak cuma Bisa di muka Tapi kalian juga bisa pake Kayak jerawat Jerawat di punggung Atau di dada Atau Di ketek Di sini Di sini Gitu-gitu Kalian bisa pake ini Karena ini Face and body toner Gitu Nah Kalo Kenapa pas jerawatan pake ini Karena pas aku merasakan sensasinya nih ya Pas lagi jerawat Jerawatan tuh Pas pake ini Kayak langsung kering gitu loh Kayak langsung cepet kering dan Langsung cepet udahan jerawatnya Tidak ber Fase-fase gitu Nah Kalo toner yang ini Aku pake Nih Keep Keep cool and shoot toner Ini 350 Ini bambu toner Jadi Bisa buat mencerahkan juga Walaupun kan itu bukan Tujuan aku ya Buat mencerahkan Cuma ya kalo Misalnya kulitnya lebih Lebih cerah siapa yang gak mau Gitu kan Iya kalo misalnya gak jerawatan Aku pake ini Sedangkan kalo aku lagi jerawatan Aku pake ini Bambu toner itu Bagus banget buat mencerahkan Dan ini Wangi banget Si Gak banget sih Tapi Wangi aja Gitu Kalo ini kan lebih kayak ke Wangi ramuan Nah Ayo kita pake toner dulu Berhubung aku kayak Abis ada jerawat dikit nih Eh Gak sih Gak sih gak jerawat Sebenernya kayak ada Masih ada bekasnya dikit Nih kalo kalian liat Jadi aku Sekarang maunya pakenya yang Ini H-top Kita pake dulu ya Ini tuh pakenya enak banget Karena tinggal disontot Jauh Kita gini Kita tunggu Kita Tunggu Sampai kering Jangan dilap Gak tau juga sih Kenapa jangan dilap Tapi kayak Berdasarkan Ilmu yang saya dapet Jangan dilap Kita pake ini buat kipas Jadi biarkan dia kering sendiri Oke Jika laut sudah kering Langkah selanjutnya Kita memakai Essence Ini aku pake essence Dari Nature Republic Nature Republic yang Projectnya sih Around the nature Ini Aku cara pakenya Bukan diminum ya Tapi Tapi pake kapas Ini Ini udah kering ya Nih tadi Aku udah aku kipas Kipas Ini Sekitar Tiga tetes aja Sebenernya Apa namanya Kalo gak pake kapas Juga gak apa-apa sih Kayak langsung Di tangan gitu Aku kadang kalo buru-buru Atau males gitu Itu aku langsung Apa namanya Di tangan Ini biar kayak elegan aja gitu Dikasih liat ke kalian Pake kapas Anjay Udah kan Ini kan juga kalo misalnya essence tuh kayak Yang kayak min Rasanya tuh min-min Basah-basah Dingin gitu Jadi ini juga kita Tunggu sampe kering Pokoknya kita jangan Sok-sok ngeringin Di elap-elap gitu Jangan Kalo udah pake essence Kita pake serum Aku pake serum ini 3X Ini the best banget sih Serum ter the best Ini the best banget Karena ini juga Mengandung vitamin C Dan ini juga anti-aging Jadi Mungkin buat yang Sudah mulai kayak aku Yang Aku kan umur 21 Jadi sudah mulai kayak Dari muda ke Mulai Apa namanya Dewasa banget gitu kan Jadi sejak dini Serum tuh penting banget Dan Kayak kalian tau gak sih Ini tuh ngilangin Kayak Flek-flek coklat Yang ada disini Flek-flek Kayak dark spot gitu loh Yang Telah terjadi Pas kita mudanya Gak pake sunblock Aku tuh Pas muda Gak pernah pake sunblock Pas SD gitu Nah harusnya kalian Kalo misalnya kalian masih kecil Kalian dari sekarang Pake sunblock Karena itu ngaruh banget Itu tuh bikin Flek hitam Flek coklat gitu Kalo misalnya Kalian gak pake sunblock Dari dulu Itu Jadinya berdampak Seperti itu Nah itu semua Bisa dihilangkan Anjay Pokoknya kayak Itu semua tuh berkurang Semenjak aku pake triek Ini Ini Dan Anti-aging juga Gak tau sih Kalo anti-agingnya Aku gak merasakan Juga gitu loh Karena aku belum Nen-nen-nen juga Nah ini Ini cukup Dua tetes Dua Dua Pencet Dua pencet Nah udah Disini 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 Terus Ini Belah Hanya Gak boleh dipukul-pukul sih Sebenernya Harus pelan-pelan Tapi aku suka Napsu Aku kesel Lama Nah Kayak gini Tara Ini juga Nghilangin Bekas-bekas jerawat By the way Jadi disini Aku tadi Tugu Banyak Banget Di dagu Aku tuh Langganan jerawat Di dagu Dan Bisa lumayan Menyamar Karena ini Semoga Benar-benar Hilang Setelah ini Oke Tahap selanjutnya Kita pake Eye cream Jadi ini eye cream Aku dari Wardah Kalian bisa liat Wardah ini udah tinggal Dikit Nah Ini Tinggal Di Pencet Tapi Jangan terlalu Ini Dikit aja Disitu Nah Lalu udah Kita gosok Di Sekitar Mata Jadi inget ya guys Tadi setelah serum Itu Pake eye cream Dulu Sekarang Lalu kan Kayak parah banget Gitu kan Dark circle-nya Yuk pake eye cream Dulu Jangan langsung Pake moisturizer Karena ini Malam Ini Nightcare Routine Nah Selanjutnya Baru pake moisturizer Moisturizer Aku dari Sambai Mii Kemasannya Kayak obat Banget ya Ini Sambai Mian Ini aku pake Ini mengandung AHA BAPA Aku sih Gak begitu Apa namanya Gak begitu Ngeh ya Sama Khasiat ini Yang penting aku Kayak Cocok aja gitu Sama moisturizer ini Nah aku pernah pake moisturizer Terus jadi breakout Tapi kalo Masih Sambai Mianih Gosok-gosok ya Itu kayak aku tuh Cocok aja gitu Cuma aku Tidak merasakan Sebuah sensasi Yang signifikan Jadi Ya santuy Yang mungkin cocok Oke Biasanya moisturizer Tahap akhir banget nih Dan yang terakhir adalah ini Jadi ini adalah Watery Cream Watery Cream Dari Nature Republic Bisa Mencerahkan Dan juga Anti Wrinkle Jadi Ini kalian pake Di bagian-bagian yang Kira-kira akan berkerut gitu Misalnya kalian ketahui Kan disini ada kerutan nih Nah Kalian tuh Hindari Kerutan-kerutan itu Dengan Mengoleskan ini Setiap malam Setelah skincare Setelah skincare kalian Finish Kalian pake ini Ini tuh ada Kayak butiran-butiran Emasnya gitu Kalau kalian liat Ini By the way Ini Dikit sih isinya Tapi ini sangat Berkhasiat Tuh Ini ada butiran-butiran Emasnya Dan wanginya Wangi banget Aku pake Dikit-dikit aja Karena biar irit Soalnya Kalau Di dompet aku nih Harganya Enak-mahal Nih Gine Ini kan kalau ketahui Atau kayak kita suka Gaya metal gitu Nah Ini bikin kerutan Dahi juga Kalau kita pake Maskara gini-gini Bikin kerutan Oke Kita oleskan di Semua bagian yang bikin kerutan Ketawa juga disini Nih Kan disini ya Kalau kita sudah mulai Menua Kelihatan disitu Disini juga Gosok 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 Semuanya Gosok Gosok Oke 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 And Oh Terakhir Aku pake ini Nivea Lip Butter Ini aku pake Sebelum tidur Jadi agar Bibir aku Tidak kering Aku pake ini Sebelum tidur Jadi aku Bukannya pake Pagi-pagi Tapi aku kayak Sebelum tidur Emang paling enak sih Sebelum tidur Pas bangun-bangun Jadi kayak Udah lembab gitu Oke Jadi Nightcare Rutinenya itu aja Nah Kalau kalian bertanya Daily Morning Routine Yang kayak daily Setiap Setiap pagi Karena aku pake Skincare tuh Pasti Dua rangkap ya Pagi sama malem Kalau kayak siang-siang Aku paling cuci muka Sama pake toner aja Tapi kalau pagi-pagi Itu sama Urutannya kayak tadi Yaitu pertama Cuci muka Pake senka Terus Aku Pakai toner Ace top Atau si Bambu toner itu Terus Ini kalau pagi nih ya Terus abis itu Kita pake Apa tuh Essence Yang dari Natural Republic Terus Abis itu Kita pake Serum Dari 3X Setelah pake serum 3X Kalian Pake Moisturizer Jadi Kalau misalnya malem kan Kalian pake eye cream dulu tadi tuh Yang aku tadi kasih unjuk Abis pake serum Kalian pake eye cream Tapi karena ini pagi-pagi Tidak usah pake eye cream Abis serum Langsung moisturizer Nah Abis moisturizer Kalian Gak usah pake Yang tadi Anti wrinkle itu Yang Yang tadi ini Kalian gak perlu pake ini Di pagi hari ini Buat malem aja Nah Si yang Anti wrinkle itu Pagi-pagi diganti sama Sunblock Nah Jadi Sunblocknya ini juga Dari Natural Republic Jadi Sebelum kalian kemana-mana Sebelum kalian pake makeup Sebelum kalian pake bedak Kalian harus Memfinishkan Skincare kalian Dan Terakhir adalah Pake sunblock Ini SPF 50 Ini bagus banget Sangat-sangat Melindungi Oke Jadi digantinya itu aja Oke guys Terima kasih sudah Mau menonton Konten ini Yang sedikit berfaedah Daripada sebelum-sebelumnya Terima kasih Banyak sudah menonton Semoga bermanfaat Buat kalian See you on the next video Bye-bye 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 Bye-bye